Bisnis perhotelan merupakan jenis usaha layanan bermalam yang tidak terlepas dari sektor pariwisata. Di mana ada wisata, disitulah bisnis perhotelan dapat berkembang dengan baik. Pemerintah melalui badan usaha milik negara ikut mengelola sektor perhotelan sebagai diversifikasi bisnis untuk meningkatkan ekonomi pariwisata di Indonesia. Total ada sekitar 30 hotel yang dikelola oleh BUMN. Namun beberapa di antaranya belum menunjukkan kinerja ekonomi yang optimal. Lantaran, kualitas layanan, dan sarananya belum sesuai harapan. Oleh karenanya, Komisi 6 DPRR mengapresiasi PT Hotel Indonesia Natur yang merevitalisasi dua hotel di Bali. Dua hotel yang direvitalisasi adalah Hotel Grand Ina Bali Beach menjadi Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur. Salah satu aspek yang direvitalisasi adalah dengan menaikkan standar bintang 5+. Langkah ini diakini dapat meningkatkan kualitas hunian hotel, serta mendatangkan keuntungan secara optimal. Meski begitu, anggota Komisi 6 DPRR Singgi Janurat Moko mengatakan, bisnis BUMN di sektor perhotelan masih memiliki pekerjaan rumah yang besar, mengingat di kawasan lain banyak bangunan hotel BUMN yang sudah tua. Sehingga membutuhkan renovasi yang cukup besar agar dapat kembali bersaing dengan para kompetitor. Ya, jadi memang banyak-banyak hotel kita itu yang masih tinggalan ya. Misalnya, yang di Jogja, yang di Jogja sudah lumayan, sekarang sudah mulai ada renovasi. Kita harapkan nanti Agustus katanya dibuka, terutama yang di sini, kayak sini, kayak ini Sanur. Nah, Sanur sudah baru, sekarang sudah, ini hotelnya lumayan sekali baik, dan lima, sudah berat apa, ada sinergis dengan rumah sakit. Nah, harapan kita nanti bisa meningkatkan tujuan, bisa mengalahkan seperti wisata yang kesehatan, seperti di Penang dan lain-lain harapan kita itu. Jadi, harus keluar negeri, tapi yang penting kualitasnya juga dokternya baik, pelayanannya baik. PT Hotel Indonesia Natur merupakan Induk Holding BUMN PT Aviata atau In Journey. Untuk mencapai skala bisnis yang optimal, peran sebagai pemilik dan operator akan dipisah dalam holding Hotel BUMN. Aset hotel akan dikumpulkan oleh PT Wijaya Karya Realty, sedangkan komersialisasi dikelola bersama dengan PT Hotel Indonesia Natur. Kedua BUMN itu berada dalam satu holding bernama Hotel Indonesia Group. Melalui pengelolaan bisnis yang baik, Hotel BUMN diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar, baik dari aspek UMKM maupun serapan pekerja lokal.